Setelah 51 peserta mengikuti tahapan asesmen seleksi terbuka atau Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur, 14 orang dinyatakan gugur dan gagal mengikuti seleksi ke tahap selanjutnya. Setelah melewati beberapa ujian tes kompetensi Lelang Jabatan, sebanyak 14 peserta dinyatakan gugur dalam Lelang Jabatan di Ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur. 14 peserta tersebut dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi nilai passing grade. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPS TMD Kabupaten Tanjab Timur, Anggahari Sumarta, mengatakan bahwa ada sebanyak 37 peserta yang melenggang ke tahap penulisan makala dan tes wawancara. 14 peserta yang tidak lulus adalah peserta yang tidak memenuhi nilai passing grade. Anggah menjelaskan bahwa peserta yang tidak lulus kebanyakan di Dinas Ketahanan Pangan, yakni sebanyak 4 orang dari 8 peserta. Sementara di 9 OPD lainnya, hanya 1-2 peserta yang tidak lulus. Sedangkan peserta yang lulus masih memenuhi kuota untuk diusulkan tim pansel ke kepala daerah. Saat ini untuk peserta di masing-masing OPD yang masih bertahan, yakni di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 4 peserta. BPBD 3 peserta, Dinas PUPR 4 peserta, Dinas BMPTST 3 peserta, BKPS TMD 3 peserta, Dinas Denaga Kerja dan Transmigrasi 6 peserta, Satpo PP dan Damkar 4 peserta, Dinas Ketahanan Pangan 4 peserta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 peserta, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 3 peserta. Setelah tes wawancara akan ada harmonisasi nilai mulai dari tahap administrasi hingga tes wawancara. Kemudian hasil dari sinkronisasi penilaian akan menghasilkan 3 besar, artinya setelah tes wawancara akan ada lagi peserta yang gugup. Pemaksanakan penulisan makalah dimulai dari jam setengah 9, diberikan waktu selama 6 jam kepada peserta untuk menuliskan makalah yang apa yang menjadi rencana mereka masing-masing di Dinas atau Badan yang dilamar. Jadi inovasi apa atau kegiatan apa yang dirancang oleh masing-masing peserta di tempat mereka melamar. Setelah pelaksanaan makalah, itu masih kita menunggu waktu lagi dari pansel untuk menetapkan kegiatan wawancara. Dan wawancara itu adalah finalisasi dari rangkaian kegiatan seleksi terbuka.